Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurul Chandra Paskita Minitias Dari Pendidikan Kimia A2017 Dengan NRM 1303617051 Akan memaparkan presentasi terkait Artikel yang saya kaji yaitu Students' Misconceptions on Chemical Bonding A Comparative Study Between High School and First Year University Students Yang diteliti dan ditulis oleh J.R. Ballester, parents, dan kawan-kawan Topik yang akan saya bahas ada tiga Yaitu warna, kelarutan dan konduktifitas Serta titik didi Pertama, pada topik warna Diberikan pernyataan Klorin adalah gas yang berwarna hijau kekuningan Dengan empat alasan Pada topik ini dihasilkan bahwa 32,9% siswa dan 51,5% mahasiswa Dapat menjawab dengan benar Yaitu opsi B Warna hijau kekuningan adalah Wujud fisik gas klorin Yang disebabkan interaksinya pada tekanan 1 atm dan 25 derajat celsius Sedangkan 8,9% siswa dan 15,2% mahasiswa Merujuk bahwa warna merupakan wujud atau bagian dari molekul atau atom Dan 17,7% siswa serta 46,5% mahasiswa memilih opsi 4 Bahwa tidak ada pernyataan yang benar Hal ini disebabkan oleh Tidak bisanya membedakan antara simbol Cl sebagai elemen atau unsur Dan Cl2 sebagai molekul serta Z-klorin Kemudian topik kedua yaitu Kelarutan dan konduktivitas Diberikan pernyataan bahwa Senyawa NACL mencair atau larut dalam larutan Serta menghantarkan arus listrik Dengan pilihan benar atau salah Dan diberikan pula 4 alasan Untuk dipilih oleh siswa dan mahasiswa Nah didapatkan hasil bahwa 46,8% siswa dan 74,7% mahasiswa Dapat menjawab dengan benar Yaitu opsi A.3 Yaitu A benar dan padatan NACL Di dalam larutan terdisosiasi Jadi ion materium dan ion klorida Yang dapat bergerak Dan menghantarkan arus listrik Sedangkan 22% siswa dan 13% mahasiswa Memilih opsi 1 Hal ini mengacu pada bahwa elektron Bersifat tetap pada ikatan Dan ketika larut Elektron akan bergerak bebas Dan menghantarkan arus listrik Jadi siswa ataupun mahasiswa Berpikir bahwa elektron akan ditransfer Kemudian menjadi larutan elektron Yang nantinya akan bergerak bebas Dan menghantarkan arus listrik Kemudian pada opsi kedua Sebanyak 14% dan 11% 14% siswa dan 11% mahasiswa Merujuk bahwa Molekul yang dalam Untuk makroskopik Pada NACL ini mengandung molekul bukan ion Jadi bukan Ion yang bergerak Mampun Molekul NACL Selanjutnya pada opsi 4 Hanya ada 15,2% siswa Dan tidak ada mahasiswa yang memilih opsi 4 Selanjutnya pada titik didih Diberikan pertanyaan Yang disertai dengan struktur Manakah senyawa organik yang memiliki titik didih paling tinggi Nah ada dua struktur Yaitu butana dan metil propana Yang memiliki jumlah karbon Atom karbon yang sama Dan diberikan pula 4 alasan Nah dari hasilnya Didapat bahwa 44,3% siswa Dan 66,7% mahasiswa Dapat menjawab benar Yaitu Opsi 3 Dimana butana Karena rantai lurus Memiliki Molekul-molekulnya Jadi molekul-molekulnya itu Lebih dekat Serta gaya van der Waals Yang ada pada Strukturnya lebih besar Sedangkan 8% siswa Dan 23% mahasiswa Memilih Opsi 1, 2, dan 4 Yang Mengacu bahwa MR Itu lebih berpengaruh Dibandingkan gaya van der Waals Jadi Bahwa MR Dari suatu struktur Yang sama Walaupun dengan Gaya van der Waals Yang berbeda Maka MR itu MR yang sama tersebut Akan menyebabkan Titik didih Dari kedua struktur Sesuatu Memiliki titik didih Yang sama tingginya Solusinya Menurut saya Ada 3 Yang pertama Guru harus selalu Mengaitkan Tiga Sub Materi Atau topik Dan pembelajaran kimia Yaitu pada Makroskopik Mikroskopik Dan simbolik Karena Dari yang Dilihat Dari hasil Tiga item Tersebut Bahwa Siswa Maupun mahasiswa Yang sudah Mendalami kimia Seringkali Tertukar Antara Bahasan Makroskopik Dan mikroskopik Malaupun simbolik Kemudian Penggunaan istilah Yang tepat Dalam setiap Pembelajaran Misalnya pada Penggunaan kata Zat Dan senyawa Selain itu Penggunaan media Pembelajaran Misalnya seperti Mollimut Ataupun Aplikasi CanSketch Akan sangat Membantu Siswa Untuk Memvisualisasikan Memvisualisasikan Struktur Dari senyawa Organik Kurang lebihnya Mohon maaf Sekian Dan terima kasih Selamat menikmati